Join Youtube Membership Ace Hunter Kamu bisa dapat ikut polling cerita monster setiap bulan Dan muncul di credits title Dapatkan juga bonus seru fan art karakter Winter Stellar Untuk wallpaper dan lock screen Let's go, jadi bagian dari pendukung cerita monster Lazy hunting, enjoy grind Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi Yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi Seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem Beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam Mengalami perubahan dari pilihan makanan Tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak Di tahap seperti yang kita temui hari ini Cerita monster kali ini Membaas brood wyvern yang biasanya tetap berada di bawah lumpur Dia akan mengamuk terhadap siapapun yang mengganggu rawa-rawa lumpur kesayangannya Barod Barod Nama Jepangnya adalah Boruboros Barod memiliki julukan sebagai Dosharyu Yang berarti Earth Sand Wyvern Atau Wyvern Pasir Bumi Julukan lainnya adalah Arecino Boshosha Yang berarti Wasteland Warrior Atau Prajurit Gurun Tandus Barod adalah monster besar berkaki dua yang merupakan ciri khas kelas brood wyvern Dia terkenal karena struktur mahkotanya yang besar di atas tengkoraknya Yang mana mahkota ini menjadi tempat lubang hidungnya Tubuhnya dilapisi oleh pelat kaku yang membantu melindungi dirinya dari lingkungan gurun yang sangat keras Barod juga memiliki sepasang mata merah kecil dan mulut yang penuh dengan banyak gigi panjang berbentuk pasak Barod termasuk dalam Order Saurisia Suborder Theropoda Infraorder Unknown Super Family Crown Head Wyvern Dari Family Barod Barod biasanya diketahui hidup di beberapa habitat berpasir panas yang masih memiliki area rawa-rawa lembab Seperti Sandy Plains Deserted Island Desert Dunes Wild Spire Ways Guiding Lands Sandy Plains Reset Desert Dan Loloska Monster dengan kelas brood wyvern ini memiliki bentuk tubuh yang cukup besar dan tinggi Yaitu panjang tubuhnya mencapai 1406,7 cm Tinggi tubuhnya mencapai 473,6 cm Dan ukuran jangkauan kakinya mencapai 164,3 cm Barod adalah monster yang pertama kali muncul di Monster Hunter 3 Lalu dilanjutkan ke Monster Hunter Portable Turk Monster Hunter 3 Ultimate Monster Hunter Gen Ultimate Monster Hunter World Dan Iceborne Monster Hunter Rise Dan Sunbreak Monster Hunter Stories Monster Hunter Stories 2 util-Drop Monster Hunter Stories Monster Hunter Riders Monster Hunter Spirits Monster Hunter Explore Dan Monster Hunter Now Barot adalah spesies brood wyvern yang dapat ditemukan hidup di gurun gersang Meskipun Barot mendiami lingkungan seperti itu Dia sebenarnya tidak tahan terhadap panas terik dalam waktu lama Sehingga sering terlihat beristirahat di dalam atau di dekat rawa berlumpur yang berada dalam wilayahnya Barot juga diketahui menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah rawa Menutupi tubuhnya dengan lumpur sehingga dapat menjaga kelembapan kulitnya Dia sering sekali melakukan ini agar tetap sejuk di lingkungannya Dan melindungi dirinya dari gigitan seranggah serta jenis-jenis dari parasit Selain menggunakan lumpur sebagai alat untuk bertahan hidup Barot juga memanfaatkannya sebagai senjata Barot akan melemparkan serpihan lumpur dari tubuhnya untuk membungkus musuh-musuhnya Sehingga ini akan menghalangi pergerakan mereka sebelum menyerang Lumpur ini juga dapat membersihkan tubuh Barot dengan air Sehingga membuat tubuhnya terkena panas terik matahari Jika terlalu banyak lumpur yang keluar dari tubuh Barot Dia akan kembali ke rawa dan berguling-guling di dalamnya Agar dapat mengoleskan kembali lumpur ke bagian tubuhnya Untuk membantunya bernapas saat terendam di rawa-rawa Barot memiliki lubang hidung di bagian atas ubun-ubunnya Dan ubun-ubun ini juga dapat bertambah besar seiring bertambahnya usia seekor Barot Mahkota Barot bertindak sebagai pusat dari gravitasi tubuhnya Dan sering sekali lumpur atau kotoran lainnya dapat tersangkut di lubang hidungnya ini Untuk menghilangkan apapun yang menyumbat lubang hidungnya Barot akan mulai menggosokkan kepalanya ke arah batu Menghilangkan kotoran tersebut Dia juga melakukan ini untuk mempertajam mahkotanya sedikit demi sedikit Untuk menghilangkan beban tambahan yang ditanggungnya di bagian kepala Sehingga pada akhirnya ini akan mulai menyesuaikan kesimbangan dan berat di tubuhnya Seperti kebanyakan brood wyvern Barot memiliki senjata kecil meskipun dia menggunakannya untuk menggali tanah Senjata ini adalah cakarnya Dimana meskipun cakarnya tidak terlalu tajam Cakar ini terbukti cukup serba guna Dan dalam beberapa kasus dapat merobek batu padat sekalipun Lalu meskipun Barot tidak memiliki kemampuan untuk terbang Kekuatan sebenarnya adalah terletak pada bagian kakinya Kaki Barot cukup berotot Memungkinkannya untuk menyerang musuh dengan sangat cepat Meskipun mengingat ukuran brood wyvern yang satu ini cukup besar Dengan kekuatannya yang besar Barot dapat dengan mudah menerobos benda besar hanya dengan menyerang ke arah depan Barot adalah monster yang sangat teritorial Dan bisa sangat berbahaya jika mulai diprovokasi Terutama pada jenis jantan Barot tidak akan segan-segan menyerang apapun yang mengganggu rawa milik mereka Bahkan pernah ada kisah tentang Barot yang berani melawan ratian Selama musim kemarau Barot jantan akan melakukan perang wilayah yang sengit satu sama lain Untuk dapat mengamankan rawa berlumpur bagi diri mereka sendiri Tanpa wilayah selama ini Jenis pejantan tidak akan dapat menarik atau mengawini jenis betina Semakin besar rawa yang dibilikinya Maka semakin banyak betina yang didapatkan oleh jantan ini di wilayahnya Konsep pendekatan antara jenis Barot jantan dan betina adalah sebuah misteri sampai hari ini Meskipun diakini bahwa mahkota Barot jantan memainkan peran tertentu di dalam proses ini Barot jantan berukuran lebih besar dan mahkotanya terlihat lebih besar dibandingkan betina Setelah diterima di wilayah pejantan Barot jenis betina akan membangun gundukan lumpur Dan pada akhirnya akan mulai bertelur 10 hingga 20 telur di dalam sarang ini Setelah telurnya diletakkan Dia dan jenis pejantan akan mulai ikut mengerami telur-telur ini Panas bumi akan membantu mengerami telur sebelum pada akhirnya menetas setelah beberapa bulan Meskipun mahkotanya belum tumbuh dan kakinya masih lemah Jenis anakan Barot sangat terlihat seperti orang tuanya Lalu seperti halnya Barot jenis dewasa Barot muda adalah pemakan serangga dan akan memakan serangga yang ditemukan di sekitar sarangnya Ketika mereka mencapai batas usia tertentu Mereka akan mulai meninggalkan rawa orang tuanya Dan mulai memangsa Nioptiron seperti Al-Tarot selama perjalanan hidupnya Varian dan Subspecies Jade Barot Nama Jepangnya adalah Boruborosu Asyu Jade Barot memiliki julukan sebagai Kori Say Ryu Yang berarti Ice Crushing Wyvern Atau Wyvern Penghancur S Jade Barot adalah Subspecies jenis S dari Barot Yang ditemukan hidup di area Tundra Dia memiliki banyak sekali adaptasi yang sama persis dengan Barot pada umumnya Tetapi ada beberapa perbedaan di antara kedua monster ini Jika Barot memilih untuk menutupi tubuhnya dengan lumpur Jade Barot menutupi tubuhnya dengan salju Dengan menggunakan cairan yang dikeluarkan dari cangkangnya Dan kemudian mencampurkannya dengan salju di lingkungannya Jade Barot mampu merekatkan jenis-jenis salju di tubuhnya Cairan ini akan mengeras bersama salju dan tidak mudah meleleh Sehingga ini pada akhirnya akan menjadi gumpalan beku Embun beku yang ditambahkan juga semakin memperkuat cangkang Jade Barot Memberikan monster ini lebih banyak perlindungan dari serangan saat dia mulai tertutup salju Terlihat jelas bahwa Jade Barot memiliki mahkota yang lebih besar dan lebih keras Dibandingkan dengan sepupunya yang tinggal di area gurun Lalu seperti Barot pada umumnya Dia menggunakan mahkota untuk menghancurkan benda-benda Dalam hal ini Jade Barot sering sekali menghancurkan jenis es padat Yang kemudian pada akhirnya memberikan monster ini julukan sebagai Ice Crushing Wyvern Jade Barot adalah jenis yang lebih agresif daripada Barot pada umumnya Dan dia sering sekali menggunakan mahkotanya dengan cara yang lebih kejam untuk melawan musuh Jade Barot juga terlihat menggunakan mahkotanya untuk melemparkan bola salju besar-besaran ke arah musuhnya Lalu dia juga dikenal menyerang dengan liar di sekitar area kekuasanya untuk membuat semua musuhnya menjadi lengah Seperti bagaimana Barot membungkus musuhnya dengan lumpur untuk memperlambat pergerakan mereka Jade Barot melakukan hal yang sama dengan bola salju yang menghiasi tubuhnya Jade Barot juga merupakan monster pemakan serangga Alih-alih menyerang dan memakan serangga seperti Al-Tarot Jade Barot diketahui menyerang serangga seperti Bina Habra di lingkungannya untuk mulai mencari makanan Barot EX Nama Jepangnya adalah Kaizo Boruboros Barot EX adalah versi modifikasi dari Barot yang pertama kali diperkenalkan di Monster Hunter Stories Dr. Manelger, penciptanya, mencoba menunjukkan kepada pemain bahwa seorang hunter dan rider sudah mulai ketinggalan zaman Thanks a lot Barot Nama Jepangnya adalah Boruborosu Azashu Thanks a lot Barot adalah root wyvern dan spesies khusus dari Barot yang diperkenalkan di Monster Hunter Explore Dia memiliki mata hijau dan menutupi dirinya dengan harta karun bersamaan dengan lumpur pada cangkang berwarna emas Selain itu dia juga memiliki peta harta karun, tumpukan emas, dan berbagai bendera dengan nomor ulang tahun Monster Hunter Explore di bagian kepalanya Perubahan Icon Berikut adalah beberapa perubahan ikon yang terjadi untuk Barot dari generasi lama hingga generasi saat ini Fakta Unik Daging di bagian ekor Barot dipuji sebagai makanan yang lezat Dimana lumpur subur yang digunakan Barot kaya akan nutrisi dan bagus untuk jenis pertanian pada saat yang bersamaan Kemudian Barot adalah jenis root wyvern pertama yang ditemui di Monster Hunter 3 Nama Barot diperkirakan berasal dari kata-kata bahasa Spanyol yaitu Barro Yang berarti lumpur Inspirasi Barot juga datang dari mengamati pergerakan bulldozer di lokasi konstruksi Terakhir Barot terpilih sebagai tempat ke-120 dalam Hunter Choice untuk top monster selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!